Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Channel Yatmo Supriyadi Channelnya tempat download template powerpoint gratis Dan cara belajar powerpoint yang mudah, yang simple Kali ini kita akan membuat template powerpoint Untuk video ucapan selamat Aidilfitri 2019 Untuk kantor atau instansi Sebelum kita lanjutkan Saya mohon kiranya rekan-rekan semua bisa subscribe channel saya Supaya dapat terus mengikuti channel ini Dan mendapatkan file-file presentasi yang gratis ya Oke, kita mulai saja Di dalam video Ucapan Aidilfitri ini Saya sudah buatkan dua slide ya Slide yang kedua Slide yang pertama Yaitu Untuk Keperluan ucapan selamat Aidilfitri dari instansi Sebelum mulai Sebaiknya rekan-rekan semua sudah mempersiapkan Yang pertama adalah Logo atau lambang daerah Atau lambang perusahaan masing-masing Kemudian foto background Nah, foto background ini silahkan Misalkan ada foto ciri khas dari masing-masing daerah ya Saya yakin itu ada Apakah masjid agungnya Apakah itu jembatannya Atau mungkin ada tugunya Atau foto kantornya Siapkan saja ya Nah, di slide kedua Ini ada foto kepala instansi Boleh Atau foto sama-sama Juga boleh Backgroundnya mau diganti juga Dengan foto teman-teman Silahkan ya Kira-kira seperti itu Satu lagi jangan lupa Itu musik ilustrasi ya Musiknya ini format MP3 Silahkan Mau takbiran Mau Apa Selawatan Atau apa Silahkan ya Sesuaikan dengan nuansa Itu MP3 tentunya Jangan sampai nanti musiknya Musik juga menggunakan gak cocok Oke Kita mulai Yang akan kita lakukan di slide pertama Yang harus dilakukan adalah Kalau mau mengganti background Silahkan diganti Kemudian ini lambang juga diganti Selain dengan kebutuhan ya Oke, kita mulai Ke tombol Ini ke menu home Kemudian di sini Arrange Kita pilih Selection Pan Nah Ini sudah saya kasih nama semua Apa yang ditampilkan di sini Contoh ini adalah Lambang daerah Kaltara Kemudian yang ini adalah Kotak background ya Kita Apa Hide all dulu Oke Nah ini tinggal background Background ini foto Jadi backgroundnya Kalau mau diganti Kalau mau diganti Tinggal klik kanan Format background Nah ini muncul Dialog format background Pilih ini Gambar Fill ini Gambar kaleng cat ini Kemudian pilih picture Kalau solid fill Seperti ini Kalau picture Nah kita pilih picture nya Oke Kemudian pilih file nya Kita lihat Saya sudah siapkan ya Ini yang saya siapkan Misalnya yang ini ya tadi Kita masukkan Seperti itu Nah Oke Kita lihat Nah Untuk Mengatur posisi Ini Offset left Offset right Offset top Maupun offset bottom Ini bisa kita atur Nah seperti ini Ini yang sebelah kiri Kita aturnya Nah seperti itu ya Ya Seperti itu Kalau misalnya gambarnya Enggak pas ya Enggak simetris ya Oke Ini juga yang sebelah kanan Nah seperti itu Oke ini Untuk mengaturnya ya Ini yang atas Top nya Kemudian ini yang bottom nya Yang seperti ini Oke kita anggap Sudah pas Seperti itu Kemudian yang kedua Adalah lambang daerah Nah ini lambang daerah Kita munculkan Disini matanya Nah Jadi kalau ini yang dimunculkan Matanya Itu akan Gambarnya akan terlihat disini Seperti ini Ya seperti itu Nah kalau kita Tutup lagi disini Matanya Layar ini Enggak akan muncul ya Kita tutup dulu Yang ini Ini lambang daerah Provinsi Kalimantan Utara ya Ini yang sudah ada Bawaan dari sini Nanti kalau teman-teman Mau ganti dengan Lambang dari instansinya Atau kantornya Atau perusahaannya Kita tinggal Insert disini Kemudian kita pilih Picture Kemudian kita pilih Lambangnya Saya Contoh ambil ini lagi ya Oke Nah ini yang baru Ini muncul Tinggal kita geser disini dulu Oke Ini Yang asalnya Ini yang baru Kemudian Ini Nah posisinya Kita pindahkan Disini Ke bawah Kita simpan Di atas Lambang daerah Kalutara ini Jadi Kita turunkan disini Terus Turunkan 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 Oke Seperti ini Jangan dihapus dulu ya Lambang daerah Kalutara Karena disini ada Animasinya Nah Saya mau Mengatur dulu Letaknya dulu Nanti kita atur lagi Animasinya Nah ini Picture ini Kita ganti Misalkan Lambang Nah Seperti itu Nah Untuk Meng-copy Animasi Supaya tidak perlu Menganimasikan lagi Tinggal nanti copy dari Lambang daerah Kalutara ini Kita copy Animasinya Ke lambang teman-teman ya Jadi kita Jadi kita Klik Menu Animation Kita Klik disini Animation Paint Nah seperti itu Nah Lambang daerah Kalutara Ini Sudah kita pilih Kita copy Animasinya Sekaligus Seperti ini Animation Painter Kita klik Kemudian Kita klik disini Di lambang teman-teman Atau lambang yang baru kita masukkan tadi Ya Seperti itu Sudah Sama Nah Sekarang tinggal letaknya Letak animasi Urutan animasi Kapan lambang ini muncul Caranya Kita Show all dulu Ini semua Oke Seperti itu Nah Ini kan dari paling akhir Ini lambang yang baru kita masukkan Jadi kita Ini pindahkan Urutan-urutan muncul animasinya Caranya ke atas Seperti ini Klik Sampai 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 di atasnya Lambang daerah Kaltara Ya Durun Oke Kita lihat Terus Kita naikkan Kita naikkan Oke Ini turun lagi Nah ini lambang daerah Kaltara Ini lambang yang baru tadi Lambang teman-teman Kita lihat Seperti ini Nah Posisinya sama Nah Setelah ini Di atas ini Lambang yang baru ini Sudah berada Urut-urutannya di atas Lambang daerah Kaltara Kita hapus Yang ini Yang lambang daerah Kaltara Set Kemudian yang ini Kita sudah aman Tinggal diatur saja Besar kecilnya Oke Kita tarik Ya sudah Posisinya sudah sampai disini Oke Lambang sudah kita ganti Penempatannya Kemudian animasi juga sudah kita ganti Animasi Urutannya Kita tutup Dua-duanya Kita kembali ke tombol Home Oke Nah Untuk ini Apa Kata-kata mudiara ini Kalau mau diganti Silahkan diganti ya Sini Ini saya kasih contoh saja Nanti teman-teman punya pantun Misalnya buah jeruk Buah delima Ya juga boleh Gak apa-apa ya Nah Ini Tulisan ini Mau kita ganti warnanya Boleh Seperti ini Misalnya Atau Putih Ya kita kuning saja Oke Seperti itu Nah Kemudian ini tulisan Instansinya Nama instansinya Silahkan diganti Misalnya ini Ya seperti itu Ini provinsi atau kabupaten Teman-teman Silahkan diketik saja Tidak ada masalah Tinggal ketik langsung saja ya Untuk text Tinggal ganti Text saja langsung Oke Selanjutnya Kita ke slide yang kedua Sama seperti tadi Kalau mau ganti background Atau Ya ganti background Dan ganti foto ini ya Caranya sama Home Kemudian kita arrange Kita pilih Selection pane Kita hide all Nah ini backgroundnya aja Yang kelihatan Cara menggantinya Tinggal klik kanan Format background Pilih ini Gambar kalian cat ini Pilih picture Pilih file Kemudian kita pilih backgroundnya yang bagus Misalnya ini masih di tempat teman-teman ya Seperti itu Kita lihat Pucingkan dulu Oke Pas Gambarnya Kalau kurang pas Tinggal di atur saja Seperti ini Oke Seperti itu misalnya Oke Nah selanjutnya Selain background Yang harus kita ganti Tadi adalah foto Kepala instansi Atau foto teman-teman ya Nah ini foto Kita munculkan dulu Nah kotak seperti ini Ini saya group Kita zoom dulu Ini saya group Belakangnya ada kotak Untuk background foto Dan fotonya sendiri Fotonya itu dalam kotak juga Sebetulnya Nah untuk menggantinya Kita pilih foto ini Ya foto Kemudian pilih Ini Fill Picture Ganti picture-nya Misalnya Ya yang inilah Nah ini sudah terganti ya Kita kembalikan lagi Pilih foto saya Misalnya seperti itu ya Sama untuk mengaturnya Kiri kanan Seperti ini Kalau kurang pas Ya Atasnya kita naikkan lagi Bawahnya kita misalnya Kita turunkan lagi Ya seperti itu Nah Ini foto ya Kotak background Jadi nanti Kalau teman-teman Misalnya mau pakai foto Rame-rame Kan Mungkin ini bentuknya Lebar seperti ini Silahkan ya Nanti diatur saja Tinggal di Group Ungroup Ini sudah Seperti ini Nanti diatur saja Posisinya Ya seperti ini Ya Ini bisa dilebarkan Nanti setelah itu Di group lagi Seperti ini Klik dua-duanya Kemudian group lagi ya Seperti ini Group ya Seperti itu Nah Saya kembalikan lagi Ya Seperti ini Seperti ini saja Karena saya fotonya Sendiri Oke Tadi Tinggal Klik kanan Kalau mau Group atau Ungroup ya Nah Seperti itu Oke Foto sudah kita ganti Background sudah kita ganti Sekarang kita Show all Oke Seperti itu Nah Ini karena belakangnya Cerah Maka tulisan ini Harus diganti Misalkan warna hitam ya Seperti ini Boleh ya Nah Ini nama Kepala dinas Atau kepala instansi Atau direktur perusahaan Silahkan diisi saja Saya contohkan Seperti ini Ya Foto dengan gelarnya Silahkan Ini kepala dinas pendidikan Tadi kita contohkan Di atas Ini tinggal diganti saja Kalau teksnya ya Teman-teman Gak perlu di kotak katik Kalau teks itu Sudah jadi Oke Satu lagi Musik ya Untuk Office 2016 Kita bisa Musiknya ini bisa berjalan Di play Pada saat Nanti presentasi ditampilkan Untuk mengisi dengan musik Tadi ini sudah kita siapkan musik Dalam format mp3 ya Insert Kemudian pilih audio Audio on my pc Kemudian saya pilih salah satu Oke Ya seperti ini Nah Supaya dia Otomatis play Pada saat Presentasi ini berjalan Nanti ini Tuk Office 2016 Klik fly in background Oke disini Jadi seperti itu Oke Foto lambang background sudah kita ganti Musik sudah kita insert Sekarang kita output menjadi file video Ya Karena kartu ucapan itu fitri kita ini berupa video Maka kita harus export dulu Export menjadi mp4 ya mp4 atau video Caranya pilih file Kemudian export Kemudian fade video Nah disini harus nolkan ya teman-teman Second span edge slide Maksudnya jarak antar slide kita nolkan saja Defaultnya ini 5 detik ya Nah 5 detik kita nolkan saja seperti itu Pilih yang full HD saja Seperti itu Supaya kualitas bagus Kemudian create video Kemudian Silahkan teman-teman kasih nama Dan dimana letaknya Ya kasih namanya Kemudian Nggak set ya Seperti itu Tunggu prosesnya sampai selesai Setelah selesai Maka kita sudah memiliki video Ucapan Idul Fitri 2019 ya Untuk instansi masing-masing Mungkin itu saja Apa yang saya sampaikan ini Semoga bermanfaat Ikuti saja pelan-pelan Kalau kurang jelas Tinggal di pause saja video saya Sambil diganti ya Intinya mudah Ganti background Ganti lambang Ganti background Ganti foto Ya silahkan seperti itu ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!